Nakmu Tasak, Bahagawatu, Arhatu, Sama-Sambut Tasak. Nakmu Tasak, Bahagawatu, Arhatu, Sama-Sambut Tasak. Nakmu Tasak, Bahagawatu, Arhatu, Sama-Sambut Tasak. Khandi, Paramangtapu, Titika, Niphanang, Paramangwadamdi Buddha. Nakmu Tasak, Bahagawatu, Arhatu, Sama-Sambut Tasak. Sama-Sambut Tasak, Bahagawatu, Arhatu, Sama-Sambut Tasak, Bahagawatu, Sama-Sambut Tasak, Pengusiasi, Sama-Sambut Tasak. Matanyu tajak paha tasming, pantancak saya nasanang, adhijiteja ayuku, etang buddha nak sasa nanti. Sangga yang sangat saya hormati. Jadi, sekenap pandita pimpinan umat yang lengkap hadir pada malam hari ini, para ibu, bapak, dan saudara-saudara yang sangat berbahagia. Kalau pada saat purnama di bulan Waisak, kita memperingati tiga peristiwa sekaligus dalam satu hari. Pada saat purnama di bulan Maga, yang biasanya jatuh pada bulan Februari atau Maret, hanya satu peristiwa yang kita beringati. Tetapi peristiwa itu mempunyai empat keistimewaan. Sebagaimana yang tadi sudah dibacakan dengan amat jelas pada waktu membacakan terjemahan Maga Puja Gata. 1250 biku pada saat bulan Purnama di bulan Maga datang serentak di hutan bambu yang sering disebut dengan Taman Tupai di kota Rajagaha, ibu kota Kerajaan Magada. Hutan bambu Waluwana itulah wihara pertama pada zaman Guru Agung Buddha Kota Mahi yang diberikan oleh Raja Bimbisara kepada beliau. Tetapi, Sudara, 1250 biku ini datang dari tempat yang berbeda-beda. Sudara bisa membayangkan 1250 biku kurang lebih tiga kali kita yang hadir pada sore hari ini. datang serentak di tempat yang sama pada saat Purnama di bulan Maga untuk bertemu dengan Guru Agung kita tanpa diundang. Tidak ada surat undangan yang didesain dengan bagus seperti hari ini. Mereka tidak berjanji sebelumnya tetapi dengan jumlah yang cukup banyak mereka datang bersama-sama dan datang dari tempat yang berbeda-beda. Tentu 2600 tahun yang lalu belum ada SMS belum ada Blackberry dan lain-lain. 1250 biku ini semuanya arahat yang dikatakan kinasawa sudah bebas dari arus kotoran-kotoran batin. Arahat adalah kesucian akhir. Satupun tidak ada yang sotapana atau sakadagami atau anagami arahat semua. Arahat juga sering dikatakan yang harus dilatih sudah dilatih. Has done what to be done. Apa yang harus dikerjakan sudah selesai dikerjakan. Tidak ada lagi yang harus dilatih. Karena itu arahat juga disebut asaika orang yang sudah tidak perlu melatih diri lagi. 1250 arahat ini pada waktu menjadi biku dilantik oleh Sang Buddha sendiri. Tidak semua puluhan ribu ratusan ribu biku di zaman itu meskipun guru agung kita masih hidup ditasbiskan oleh Sang Buddha sendiri. Tidak. tetapi seribu dua ratus lima puluh arahat ini pada saat menjadi biku ditasbiskan oleh Sang Buddha sendiri. Dengan cara yang amat sederhana. Beliau mengucapkan ehi biku ehi biku suwakato damu cara brahmacaryang sama dukasa antagiri yayati selesai dia menjadi biku artinya ehi biku datanglah biku kemari suwakata damu cara brahmacaryang sama dukasa antagiri yayati dama itu sudah dibabarkan dengan jelas jalani kehidupan suci sama dukasa antagiri yayati untuk menyelesaikan penderitaan secara sempurna jadilah dia seorang biku oleh karena itu sering disebut pentas bisan dengan cara ehi biku ibu bapak dan saudara pada saat itulah guru agung kita memberikan khotbah singkat di depan urean saya saya mengulang semua khotbah yang diberikan oleh guru agung kepada 1250 arahat tidak lebih dari 10 kalimat khotbah saya malam hari ini lebih panjang dan khotbah sangguda umumnya disebut sutra atau sutra dalam bahasa sanskerta artinya percakapan atau dialog dan sering secara simple diterjemahkan khotbah tetapi khotbah yang 10 kalimat yang singkat ini disebut owada tidak dikenal dengan sebutan sutra bukan dialog bukan khotbah bukan urean filosofis yang membutuhkan pemikiran pemikiran owada artinya arahan petunjuk ini yang engkau harus lakukan itu yang engkau harus kerjakan tidak ada pembahasan filosofis tidak memerlukan berpikir panjang yang mendengar menerima arahan atau mungkin dengan kalimat yang lain instruksi guru agung kita memberikan arahan ini yang harus engkau lakukan itulah owada dan ibu bapak dan saudara para biku pada waktu menjadi biku ditasbiskan oleh guru agung kita sendiri umumnya mempunyai calabinnya enam kesaktian lima kesaktian duniawi satu kesaktian yang diluar keduniawian apakah semua orang suci itu sakti bante tidak saudara tidak semua orang suci mempunyai abinnya tetapi seribu dua ratus lima puluh biku ini semua mempunyai enam abinnya lima kesaktian duniawi biasa dan satu kesaktian di luar duniawi tentu saya tidak menjelaskan malam hari ini panjang lebar tentang enam kesaktian itu meskipun mungkin menarik enam kesaktian biasa itu antara lain bisa melihat makhluk halus melihat alam dewa mendengar suara dari jauh terbang menghilang membagi diri menjadi banyak membaca pikiran orang dan melihat kehidupannya sendiri yang lampau termasuk melihat kehidupan orang lain yang lampau semua ini termasuk tergolong kesaktian biasa kesaktian duniawi apa kesaktian yang di luar duniawi kesaktian atau abinya yang di luar duniawi adalah asawa kaya nyana abinya kesaktian mempunyai pengetahuan untuk mencabut memotong kotoran batin yang membuat penderitaan itu secara sempurna itulah kesaktian yang mengatasi keduniawian semua arahat memiliki kesaktian yang ke-6 tetapi tidak semuanya memiliki yang 5 itu tetapi semuanya memiliki yang ke-6 tahu cara untuk mencabut memotong membongkar kotoran kotoran batin yang menjadi sebuah penderitaan oleh karena itu tidak aneh kalau 1250 arahat datang serentak tanpa janji tanpa kesepakatan tanpa undangan tidak aneh mungkin beliau-beliau itu sudah kontak dengan abinya dengan kesaktian dan tidak aneh juga kalau wadah instruksi guru agung kita hanya singkat 10 kalimat karena yang mendengar itu tidak memerlukan urean yang panjang lebar semua akan mengerti karena semuanya telah mencapai kesucian akhir para arahat ibu bapak dan saudara apa sebetulnya instruksi guru agung kita instruksi guru agung kita tidak lain adalah cara untuk mengatasi penderita beliau pernah mengatakan kepada Anuruda salah seorang muridnya wahai Anuruda sebetulnya hanya satu yang ku ajarkan dahulu dan sekarang dahulu sampai sekarang apakah yang satu itu yang satu itu tidak lain adalah tentang penderitaan dan lenyapnya penderitaan itulah ajaran guru agung kita saudara oleh karena itu owada instruksi arahan yang diberikan guru agung kita adalah arahan untuk hidup bahagia banyak orang yang bertanya Bante sebetulnya bagaimana bagaimana mencari bahagia itu menurut dhamma saudara dhamma bahagia itu sebetulnya tidak usah dicari saudara mungkin terkejut mendengarkan urayan seperti ini kalau kita mempunyai pemikiran mencari bahagia mencari bahagia ingin bahagia mencari bahagia bagaimana caranya justru menurut dhamma bahagia itu tidak usah dicari Bante Giri pernah membuat lagu dimana bahagia dan saudara tidak bisa mencari bahagia dimana mana termasuk di vihara di kitab suci saudara tidak bisa menemukan bahagia di sana di altar bahagia tidak tidak perlu dicari tidak usah dicari apalagi dikejar tetapi saudara pada saat penderitaan yang di dalam ini berkurang otomatis saudara akan bahagia hidup saudara lebih tenang lebih tentram lalu apa yang membuat penderitaan itu Bante yang membuat penderitaan itu sesungguhnya adalah kita sendiri api yang mendidih seperti air yang bergolak yang membakar 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 kita di dalam itulah yang membuat kita menderita ketegangan ketegangan kecemasan kegelisahan yang tidak pernah berakhir oleh karena itu kalau api yang bergolak yang membakar bakar di dalam ini mulai padam maka penderitaan akan berkurang belum habis belum total tetapi berkurang saja pada saat penderitaan berkurang kita akan bahagia sudah tentu kalau ruangan ini gelap gulita di tengah malam tidak bisa membedakan antara warna yang satu dengan warna yang lain sebetulnya tidak usah tidak usah sulit menghadapi keadaan yang gelap gulita itu tidak usah pusing pada saat saudara sweet off lampunya biar kegelapan itu akan pergi otomatis anda tidak perlu mengusir kegelapan karena pada saat lampu menyala kegelapan itu akan hilang anda tidak perlu bersusah susah mencari mengejar memikirkan mencari cari dimana bahagia tetapi pada saat api yang membakar membakar di dalam ini mulai padam anda akan merasakan kebahagiaan untuk itulah guru agung kita memberikan arahan bagaimana memadamkan api yang di dalam karena kalau penderitaan itu berkurang kehidupan kita akan lebih tentram lebih bahagiaan kebahagiaan itu akan datang bukan karena kita cari kalau api itu menjadi padam kalau penderitaan itu menjadi berkurang arahan guru agung kita yang pertama adalah saya tidak menguraikan 10 kalimat itu tetapi hanya yang di tengah karena baik yang terakhir sesungguhnya adalah penjelasan baik yang di tengah baik yang awal tujuan yang kita tuju yaitu bebas dari penderitaan kalau saudara menyimak empat kebenaran area ada penderitaan dan penderitaan itu pasti ada sebabnya kalau sebab penderitaan itu dicabut dilenyapkan kesunyataan yang ketiga sang Buddha tidak mengatakan bahagia ada duka kesunyataan pertama ada sebab duka kesunyataan kedua kalau sebab duka itu kita remove kita ambil apa yang kita dapatkan ada penderitaan ada sebabnya kalau sebabnya diambil apa yang kita dapatkan sang Buddha tidak mengatakan bahagia kesunyataan ketiga sang Buddha mengatakan duka niroda lenyapnya penderitaan dan lenyapnya penderitaan sebenarnya tidak sinonim dengan bahagia seandainya guru agung kita ingin menggunakan kalimat bahagia beliau menambahkan nibanang para mangsukang bebas dari penderitaan itu kebahagiaan yang sangat tinggi bukan kebahagiaan biasa oleh karena itulah empat kebenaran Arya catari Arya sacani adalah duka duka samudaya sebabnya duka duka niroda lenyapnya duka sang Buddha tidak menggunakan suka dan yang keempat maga jalan untuk mencabut sebab penderitaan ibu ibu bapak dan saudara apa arahan untuk memadamkan kilesa asawa kotoran batin api yang menyala-nyala di dalam diri kita yang pertama adalah sahabat papa saakaranang hindari semua perbuatan yang buruk nasihat ini 2600 tahun yang lalu saudara karena tahun yang lalu 2012 kita memberingati tepat 2600 tahun kotbah pertama lahirnya agama Buddha tetapi arahan itu berguna sepanjang masa akalika arahan itu penting sepanjang masa hindari semua perbuatan yang buruk kalau boleh dirinci seperti saudara mengikuti setiap puja bakti selalu mengulang Pancasila ada biku atau tidak ada biku Pancasila diulang Pancasila itulah sahabat pasakaran arahan pertama guru agung kita untuk memadamkan api penderitaan jangan membunuh karena kehidupan sangat berharga ibu bapak dan saudara mungkin berpikir kamu tidak pernah tidak pernah mempunyai niat membunuh apalagi membunuh manusia benar tetapi kalau ibu bapak dan saudara sembrono teledor sembrono ceroboh kecerobohan itu bisa membunuh manusia jangan ceroboh insinyur yang ceroboh bisa membunuh manusia dokter yang ceroboh bisa membunuh manusia sopir yang ceroboh bisa membunuh manusia siapa saja yang ceroboh sembrono kecerobohan bisa membunuh manusia berhati-hatilah saudara jangan hanya berpikir tidak ada niat membunuh kok tetapi kalau saudara teledor sembrono sembrono itu mencelakakan yang lain jangan mencuri saya agak malu menjelaskan ini baca sendiri saja di koran-koran di televisi dan lain lain harus harus dimulai sejak anak-anak ibu bapak dan saudara bagaimana memberikan contoh jangan mencuri ada seorang ibu yang meminjam koper tas dari temannya karena akan piknik suatu hari ibu ini diundang makan-makan oleh teman yang dipinjami koper ini anaknya ikut anaknya mengingatkan kepada ibunya ma mi apa kopernya tidak dibawa juga kita kembalikan diem aja kalau enggak ditagih diem aja dia kan orang kaya koper satu kita ambilkan dia akan jadi miskin kalau enggak ditagih karma baik berbuat apakah itu bukan pelajaran pada anak-anak untuk mengambil yang bukan miliknya tidak persoalan dia kaya atau kaya raya kalau kita pinjam harus kembalikan dari situlah senang mengambil yang bukan miliknya berkembang kalau ibu bapak dan saudara sudah mempunyai pasangan cobalah setia karena selingkuh itu memberikan kenekmatan sesaat tetapi mengakibatkan masalah yang tidak ada habis-habisnya jangan berbohong apalagi orang tua kalau orang tua berbohong oke-oke saja anak-anak akan melihat bahwa bohong itu boleh ibu bapak dan saudara tetapi musawada wiramani tidak hanya tidak hanya tidak berbohong bertutur kata yang baik bukan hanya sopan itu berkah sebetulnya saudara tidak usah sulit-sulit mencari berkah menjaga tutur kata yang baik itu adalah berkah kalau saya menerima SMS saya sering menafsir-nafsir ini apa artinya ini C-U-A apa C-U-A see see you again oh ada lagi C-U-M-8 oh boy see you minggu depan ibu bapak dan saudara saya tidak mencelah boleh tetapi kepada siapa saudara SMS kalau saudara SMS kepada sebaya kepada yang lebih muda silahkan tetapi tidak kepada guru tidak kepada bante tidak kepada orang tua saya mendengar seorang biku bertanya mengingatkan cara lisan sudah tahu nanti malam kita akan merayakan ulang tahun wihara apa Anda sudah tahu oh iya bante aku diberitahu hasan jam delapan dimulai aku kalau saudara menggunakan bahasa inggris bahasa inggris itu kepada siapapun hanya punya i tapi kalau saudara berbahasa indonesia tidak berbahasa inggris bahasa indonesia punya saya punya aku punya gue punya gue Anda boleh menggunakan aku kepada sesama sebaya tapi kepada bante kepada orang tua aku diberitahu hasan bante nanti jam delapan saya diberitahu hasan bante nanti jam delapan kita berkumpul Anda bisa memilih sukar bante untuk memilih itu kalau tidak ada sampajanya tidak ada sati tidak ada awareness tidak ada kesadaran tidak ada pengetahuan Anda selebor Anda menggunakan aku untuk siapa saja kita punya pilihan kalau bahasa jawa lebih rumit ibu ibu bapak dan saudara pancashila yang terakhir adalah mabuk sering orang mengatakan bante guru agung kita itu kan menyusun yang paling berat nomor satu membunuh mencuri selingkuh bohong mabuk mabuk kan paling ringan tidak tidak Saudara, tahun yang lalu saya sering melihat televisi kalau menunggu akan naik pesawat. Kepala BNN Badan Narkotika Nasional Pak Beni Mamoto, tahun yang lalu mengatakan, tiap hari di negara kita yang kita cintai ini, tiap hari yang meninggalkan narkoba 40 orang, tiap hari. Tiap hari, saudara, bukan seminggu, tiap minggu. Tetapi kurang lebih sebulan yang lalu, beliau berkata, memberikan penjelasan di televisi, kebetulan saya mendengar, sekarang setiap hari yang meninggalkan narkoba itu 50 orang. Tiap hari, mati supaya lebih jelas 50 orang. Setahun, 18 ribu orang yang karena korban langsung mengkonsumsi narkoba atau korban akibat yang lain. Saya masih ingat setahun yang lalu, menjelang tahun baru Imlek di Jakarta ini. Seorang wanita yang sedang, yang baru saja mengkonsumsi narkoba. Kebetulan kasusnya wanita ini, pria ya sama sajalah. Menyetir mobil, kemudian menabrak orang yang jalan-jalan pagi, yang sama sekali tidak pernah menikmati narkoba. Bahkan jauh dari narkoba. Meninggal. Sekali tepuk, bukan tujuh, sembilan nyawa. Itu yang kita tahu, yang luka-luka sekian belas. Kata Pak Benny Mamoto, sekarang 50 orang meninggal tiap hari, tiap hari, tiap hari, 50, 50, 50. Dan bertriliun-triliun uang kita habis masuk untuk narkoba. Habis untuk narkoba. Ibu, bapak, dan saudara. Saya sering mendapatkan kritik akhir-akhir ini, bante. Kalau bante ceramah itu, mbok, orang usah duur-duur. Kalau bante ceramah itu, mbok, tidak usah yang tinggi-tinggi. Sekarang kita membutuhkan warning morang. Perilaku baik. Apa jadinya masyarakat ini? Apa jadinya bangsa ini? Kalau dihancurkan oleh perilaku-perilaku yang tidak baik. Saya mengatakan, baiklah, saya akan menjelaskan tentang sila, perilaku baik. Tetapi, kalau saya memotong, membuang ajaran yang tinggi. Bukan ajaran guru akum Buddha Gautama. Kalau hanya moralitas, kalau hanya perilaku baik saja. Meskipun itu penting. Dan kalau hanya berhenti di situ. Bukan Buddha Dharma. Buddha Dharma tidak hanya berhenti pada perilaku baik. Meskipun itu penting. Tetapi, ibu, bapak, dan saudara. Bagaimana membuat dasar perilaku yang baik ini? Seperti yang tadi kami jelaskan. Yang pertama adalah peranan orang tua. Dalam psikologi dikatakan, pada saat anak-anak sebelum lima tahun, sebelum empat tahun, sebelum lima tahun. Itulah saat yang paling peka untuk menanamkan landasan perilaku baik. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apakah para orang tua sudah menggunakan kesempatan ini atau membiarkan kesempatan ini berlaku? Dalam dunia pendidikan, dalam dunia pendidikan sampai umur 12 tahun, saat itulah pendidikan berperan menanam ke norma perilaku baik SD, ibu, bapak, dan saudara. Karena kalau seorang anak sudah menginjak SMP masuk SMA, sulit mengubah perilakunya. Justru pendidikan dasar sangat penting. Ibu bapak tidak bisa menyerahkan anak-anak kepada sekolah semata-mata. Ada pembahasan yang baik, sebetulnya sekolah itu memberikan pelajaran. Tidak bisa dikatakan pendidikan, karena pendidikan itu artinya luas. Pendidikan itu juga di sekolah, juga di lingkungan, juga di dalam rumah. Peranan orang tua, lingkungan, dan sekolah, semuanya itu disebut pendidikan. Tidak hanya di sekolah saja. Kalau saudara mengabaikan anak-anak saudara, Oh, anak-anak saya sudah masuk sekolah yang bertaraf internasional, dan juga bertarif internasional. Sekolah itu tidak memberikan contoh, tidak memberikan kasih sayang, sebagaimana ibu dan ayah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Orang tua harus memegang tanggung jawab, memperbaiki moral masyarakat kita. Memang satu generasi tidak selesai. Dalam sosiologi, dalam psikologi, memperbaiki moralitas satu bangsa, Setidak-tidaknya perlu tiga generasi, tetapi harus dimulai sekarang. Yang kedua, ibu bapak dan saudara, yang pertama adalah peranan orang tua. Yang kedua, yang membuat seseorang punya perilaku baik adalah rasa malu berbuat yang buruk. Dan takut risiko berbuat yang buruk itu. Dalam bahasa Pali dikatakan, Hiri otapa, hiri malu berbuat buruk, otapa takut akan akibatnya. Kalau saya menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia hampir sama mungkin. Di Jawa mengatakan, Isindwe rosorisi tidak, toh. Masih punya rasa risih tidak, toh. Kalau Anda pinjem, 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 tidak mau mengembalikan, rasanya risih tidak. Biasa bang Tengel. Kalau tidak ada rasa risih, disitulah perbuatan buruk dimulai. Minta-minta terus tidak risih. Pinjam tidak pernah mengembalikan, tidak risih. Yang dipinjami mau nageh, malah risih. Yang pinjem ketemu yang dipinjami, tidak risih dia. Mau pinjem lagi. Yang memberikan pinjaman ini mau nageh, malah malu. Pada saat risih tidak ada. Sungkan tidak ada. Perilaku buruk gampang dilakukan. Hiriotapa, malu berbuat buruk. Takut akan akibatnya. Seorang umat memberikan pada saya tips, Bante, untuk mengingat Hiriotapa gampang, Bante. Setiap umat Buddha sembahyang, dirumah, diwiara, selalu memakai dupa. Kalimat atau kata lain dari dupa adalah Hiu. H-I-O. Hiriotapa. Kalau saudara pasang, Hiu pagi, malam, siang. Hiriotapa. Hiu tidak sekedar Hiu. Hiu mengingatkan kita. Hiriotapa. Hiu pagi, malu, malu, malu dan takut dengan perkuatan yang buruk. Yang ketiga, saudara. Samadana. Pak Coming mengatakan, 60 menit ya, Bante. Oh, tidak. Tidak. Empat puluh menit cukup lah, empat puluh lima menit cukup. Yang ketiga adalah samadana. Apa artinya samadana, Ibu Bapak dan saudara? Samadana artinya membuat tekat. Untuk berperilaku baik, untuk tidak berperilaku buruk, Buatlah tekat samadana. Kalau tidak ada samadana, apakah seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya? Bante. Bisa. Tetapi terpaksa. Karena banyak yang melihat tidak ada kesempatan, dia bisa menjaga diri. Untuk tidak mencuri. Untuk tidak, maaf, nyolong. Tetapi karena dia terpaksa. Kalau kesempatan ada, dia akan ambil. Karena tidak ada samadana. Tidak ada tekat. Pada saat saudara membaca Pancasila, saudara bertekat. Saya bertekat untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak selingkuh, tidak bohong, tidak mabuk. Saya bertekat untuk itu. Dan tekat ini akan saya pegang apapun risikonya. Seperti saudara kepengen mempunyai mobil. Yang masih kuliah kepengen punya motor. Yang belum punya rumah kepengen punya rumah. Itu harus dimulai dengan tekat. Kalau tidak ada samadana, tidak ada tekat. Saudara tidak akan mungkin tercapai. Apa yang saudara inginkan. Yang paling perlu apa? Yang paling perlu mobil bantai di Jakarta ini. Kalau motor itu, aduh. Kesehatan bisa rusak. Baiklah. Saudara bertekat untuk itu. Kredit untuk itu. Kalau saudara tidak bertekat, tidak mungkin saudara punya mobil. Nanti melihat televisi besar, kepengen. Melihat Blackberry, kepengen. Melihat motor, kepengen, 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 kepengen. Semuanya tidak bisa tersapai. Karena tidak ada tekat. Kalau saudara sudah bertekat, aku harus punya mobil. Meskipun bukan baru. Ini tekatku. Semua pengeluaran harus dihemat untuk ini. Saudara akan bisa tersapai. Demikian juga mengendalikan diri. Samadana. Apa arahan guru agung kita selanjutnya, ibu bapak dan saudara? Aku salah supa sampada. Perbanyaklah perbuatan baik. Banyak perbuat baik. Banyak bencana alam. Banyak saudara kita yang menderita. Banjir dan lain-lain. Tolonglah mereka. Bantulah mereka. Membantu itu sangat mulia. Tetapi kalau saudara tidak bisa, tidak mampu. Tidak apa? Tidak apa? Kalau saudara tidak bisa menolong, tidak bisa membantu yang lain. Tidak apa? Tetapi, jangan mengganggu mereka. Jangan mengganggu itu sahabat-bapak sahakaran. Sahabat-bapak sahakaran tidak bisa ditawar. Sebetulnya, kalau ibu bapak dan saudara bisa mengendalikan diri, itu juga sudah berbuat baik. Bisa mengendalikan diri itu terpuji. Syukur bisa menolong. Menolong itu mulia. Kalau tidak bisa menolong, tidak apa-apa. Tetapi, jangan mengganggu mereka. Kalau tidak bisa menolong, tidak apa-apa. Tetapi, jangan berbuat yang buruk. Sang Buddha mengatakan, jangan berbuat yang buruk. Banyaklah berbuat baik. Sekarang agak lain. Banyak berbuat baik, mau. Banyak berbuat buruk, juga mau. Ya, kalau mengambilnya, kalau nyolongnya, buenya sekali. Menyokong, menyumbang. Beramal, mau. Tetapi, nyolong juga mau sekali. Jangan berbuat yang buruk. Banyaklah berbuat yang baik. Arahan guru agung kita yang terakhir. Sajita Parioda Panang. Membersihkan pikiran sendiri. Memang urean ini sulit. Tetapi, kalau ini dibuang. Bukan ajaran agama Buddha. Justru, mahkota ajaran guru agung kita adalah bersihkan pikiranmu sendiri. Mengapa? Karena semua perilaku kita, ucapan dan perbuatan, sebelum kita ucapkan, sebelum kita lakukan, muncul di dalam pikiran kita lebih dahulu. Apa saja. karena itu, kalau pikiran kita bersih atau kita isi dengan cinta kasih, atau anak panasati memperhatikan nafas dengan meditasi, atau mengembangkan cinta kasih. kalau pikiran kita bersih, ibu bapak dan saudara tidak usah pusing dengan sila, tidak usah pusing dengan perilaku-perilaku baik, mengendalikan diri. Otomatis perilaku ibu bapak dan saudara menjadi baik. kalau sumbernya bersih, tidak mungkin mengalir air yang kotor. Kalau sumbernya kotor, yang keluar pasti air yang kotor. apa saja datang dari pikiran. Saudara, sebelum saudara datang ke tempat ini mengikuti magha puja, muncul di pikiran dulu. Aku nanti sore ingin ke magha puja, ke wihara peluwi dharma suka. Lalu saudara lakukan. Selesai magha puja ini, saudara mau langsung pulang? Mau masuk warung dulu? Saya mau minum makan bakso dulu? Saya mau ke karaoke dulu? Semua ada di pikiran saudara. Oleh karena itu, kalau pikiran saudara-saudara jaga dengan meditasi, saudara tidak usah susah-susah menjaga perilaku. Karena akar dari semua perilaku itu dari pikiran kita. Meditasilah, saudara. Supaya saudara mempunyai perilaku yang baik. Agama Buddha tanpa meditasi, bukan agama Buddha. Yang manapun, yang Tantrayana, yang Mahayana, yang Sen, yang Terawada, semuanya mengingatkan kepada kita, pikiran adalah awal, pikiran adalah perancangan, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah yang memberikan arahan apa yang akan kita lakukan. Pikiran adalah awal dari semua tingkah laku. Kalau Anda bisa menjaga pikiran Anda, maka perilaku Anda menjadi baik. Marilah kita bermeditasi. Tidak sulit. Dengan membersihkan pikiran kita, maka kotoran batin yang membakar-bakar di dalam itu akan padam, padam, padam. Pada saat api yang di dalam itu padam, maka penderitaan akan berkurang. Pada waktu penderitaan berkurang, hidup ini akan lebih ringan, lebih bahagia. Ibu, Bapak, dan Saudara, Guru Agung kita, membuka arahan-arahan yang 10 kalimat itu, kurang lebih, dengan kalimat, ganti para mangta potitika, sabar dan ulek. Itulah kunci dari latihan untuk meningkatkan kualitas batin kita. Sabar dalam pandangan agama Buddha, bukan sabar menunggu. Bukan sabar menanti sesuatu, tetapi sabar dan ulek di dalam berusaha. Tidak mengenal menyerah. Gagal kita mulai lagi, gagal mulai lagi, gagal mulai lagi. Bukan sabar menunggu sesuatu, tetapi sabar, ulek, tekun. Melatih untuk menuju kepada tujuan yang ingin kita capai. Tidak usah Anda meninggalkan ke duniawi yang di masyarakat yang rame ini. Mencari kesaktian di tempat-tempat yang sepi, di gua-gua, di hutan-hutan. Tidak, Saudara, tidak sama sekali. Ganti paramangtapo titikah, kalau sekarang mempunyai keuletan, mempunyai daya tahan, bertahan untuk mencapai tujuan. Itulah latihan latihan diri yang tertinggi. Paramangtapo Ibu, Bapak, dan Saudara, marilah kita mulai. Marilah kita mengubah perilaku kita yang buruk. Berhenti, stop. Dan marilah kita menambah hal-hal yang baik. Bermeditasi semampu mungkin, karena meditasi itu sangat berguna, sangat berharga sekali. Semakin banyak tantangan, semakin banyak rangsangan, meditasi amat berguna. Tidak usah, Saudara, kemudian berpikir negatif lebih dulu, apa saya ini bisa meditasi, Tau Bangte? Saya ini tidak bisa meditasi, oh meditasi, saya ini masih bolong, bolong. Melatih diri saja, Saudara. Jalankan saja, jalankan saja, jalankan. Dahulu kita juga tidak bisa naik sepeda, jatuh-jatuh melulu. Kalau tidak pernah latihan, sampai seumur hidup kita tidak pernah bisa naik sepeda. Karena latihan, kemudian bisa naik sepeda, naik motor. Naik motor sambil membawa sesuatu, tidak jatuh. mengapa kita tidak melatih diri bermeditasi, membersihkan pikiran kita, memadamkan api kekotoran batin, mengurangi penderitaan, dan itulah kebahagiaan. Selamat merayakan hari raya maga. Semoga, Sang Triratna selalu memberkai kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.